Selamat datang di channel tutorial BERTUS Kali ini saya akan membahas cara membuat Pivot Table dengan menggunakan ODBC Connection yang terhubung ke Scale Server Management Studio 2008 Pivot Table adalah alat yang ampuh untuk menghitung, meringkas, menganalisa yang memungkinkan Anda dapat melihat perbandingan pola dan trend dalam data Anda Penggunaan Pivot Table ini sangat efektif sekali teman-teman digunakan bagi Anda yang bekerja di Departemen Penjualan di mana tugas Anda adalah menganalisa berbagai data penjualan dengan berbagai sudut pandang yang berbeda misalnya dilihat dari sudut pandang, wilayah, produk serta tenaga penjualannya maka dari itu teman-teman bagi Anda yang merupakan staf penjualan tentu harus menghasilkan Pivot Table ini dengan baik dan benar agar dapat menunjang tugas Anda kesehariannya oke kita mulai teman-teman membuat Pivot Table dengan Open Connection ODBC kita klik aja data from data source from Microsoft Query disini saya menggunakan Excel 2007 ya teman-teman nah ODBC yang pernah saya buat saya kasih nama dengan SQL ODBC untuk tutorial membuat SQL ODBC ini kalian dapat melihat di video saya sebelumnya ya teman-teman bagaimana cara membuat SQL ODBC ini oke setelah kita pilih kita klik aja oke lalu kita masukkan passwordnya teman-teman password untuk masuk ke SQL Server tersebut klik aja oke nah setelah nanti terhubung kalian klik query yang ada di bawah sini teman-teman ini kan masih Open Connection kan teman-teman masih Connection ya nah setelah hilang kalian klik nih query yang Microsoft query yang ini tunggu sebentar sampai query-nya muncul database-nya nah database-nya muncul kan teman-teman ini ada banyak tapi yang saya gunakan adalah database dengan nama tabelnya barang nah disini kalian dapat memilih pilih apa aja akan dimunculkan tetapi saya sekarang akan munculkan semuanya aja teman-teman ya klik oke pilih next next aja nah kalau kalian mau short bisa kalian short tapi saya langsung aja gak usah biar cepat pilih next lalu finish nah disini akan muncul beberapa teman-teman pilihan yaitu table pivot table dan pivot chart kalau kita pilih table dia akan menampilkan seperti tabel biasa aja teman-teman tetapi menampilkannya berdasarkan database yang ada di SQL Server 2008 nah kalau pivot table ini akan kita buat pada hari ini pivot chart ini menampilkan laporan berupa chart bisa berupa chart bar apa batang lingkaran apa segitiga dan macam-macam ya teman-teman ya tetapi itu nanti akan kita bahas di video selanjutnya sekali ini kita akan membahas pivot table pivot dulu ya teman-teman klik aja oke kita tunggu sampai koneksinya terhubung tunggu sebentar ya teman-teman karena untuk memunculkan datanya kalian tinggal seperti biasa seperti membuat pivot table yang biasanya kita akan pilih contohnya kita akan tampilkan kategori terus apa lagi namanya produknya oke terus apa lagi misalnya stoknya stoknya ada berapa sih terus kita akan menampilkan HPPnya harga pokok persatuannya ya kita tunggu sebentar teman-teman HPPnya sudah stok HPP lalu amountnya teman-teman nah ini kan kurang rapi nih teman-teman ya kita dapat merubah nih namanya dengan klik value to setting lalu kalian buang aja nih sum offnya jangan lupa dikasih spasi 1 teman-teman ya kalau gak dikasih spasi akan error seperti ini teman-teman kalian kasih spasi aja 1 lalu pilih number format kita kasih number kasih separator oke oke untuk selanjutnya sama juga jadi value field setting sum offnya kita buang biar kelihatan rapi lalu itu number format numbernya kita kasih separator kita oke lagi kita oke terus sum manual kita buang sum offnya teman-teman pilih number formatnya kita pilih kita kasih separator oke oh iya kalau kalian mau kasih ada warnanya berwarna merah untuk yang minus kalian pindahin apa kalian pindahin aja ke yang merah ini teman-teman oke terus oke lagi nah lebih rapi kan teman-teman kan ini udah liat kelihatan perbedaannya disini kita akan liat totalnya nih masing-masing subtotalnya udah kelihatan nih tapi di atas nih 904 totalnya masing-masing jadi untuk kacang tanah totalnya ada 900 pas 900 pas stopnya laut bangunan 178 mountnya 131 juta nah tapi kalian juga dapat melihat yang lebih simple lagi dengan menggunakan peboard table classic caranya adalah dengan klik kanan lalu kalian pilih pivot table option lalu display lalu pilih classic teman-teman lalu pilih ok nah ini lebih simple lebih enak lagi teman-teman melihatnya oke nah kalau kalian teman-teman ingin membuang subtotal dari masing-masing kategori kalian bisa klik disini 2 kali teman-teman lalu pilih none none oke nah akan hilang subtotalnya muncul kan lagi sama juga teman-teman klik 2 kali pilih automatic nah akan muncul lagi untuk kalian memberikan warna kalian bisa memberikan warna dengan mengklik di atasnya dulu teman-teman lalu pilih design design lalu kalian pilih pakai warna apa misalnya kasih berwarna ini ya teman-teman oke contohnya ini coklat atau kalian mau kasih warna biru boleh nah kira-kira demikian teman-teman yang saya bisa ajarkan untuk cara membuat pivotable dengan ODBC yang terhubung dengan SQL Server 2008 apabila kalian ada pertanyaan atau komentar silahkan tinggalkan pesan atau komentar di video ini jangan lupa untuk subscribe like dan dan notifikasinya teman-teman ya terima kasih selamat menikmati